Tukang becak di Kabupaten Tegal Ibu itu kemudian menceritakan nasib saat Dia diceritakan diusir anaknya dan kini menumpang di rumah temannya Kemudian penghasilan dari becak hanya sekira 7 ribu rupiah per hari Dia curhat sekarang sepi karena banyak orang lebih memakai kendaraan online Sedih banget dengar ceritanya Kadang beliau gak bisa makan kalau sepi penumpang Kutipan tulisan dalam video tersebut Cerita tukang becak itu menarik rasa iba dari para netizen Video itu bahkan sudah ditonton sebanyak 26 ribu kali dengan komentar 993 netizen Ketika ditanya tempat tinggal Saat mengatakan, ia menumpang di kios temannya yang merupakan seorang tukang jahit Depan kios tersebut kerap dijadikan untuk tempat mangkal Ia menumpang sudah 4 tahun Saat mengatakan, ia terpaksa menumpang karena tidak ada pilihan lain Karena anak-anaknya tidak menerimanya untuk tinggal di rumah Rekaman sosok wanita gemar membuat tikar dari plastik viral di tiktok Uniknya, wanita itu pakai bahan plastik bekas belanja di pasar Video tentang hobi wanita ini terungkap pada video akun tiktok AdSoonFlow Awalnya, sejumlah tas plastik belanja ini dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu Lalu, plastik itu dipotong persegi panjang dan dianya menjadi satu Menyerupai tali Kemudian, anyaman plastik ini dibentuk layaknya tikar Sampai artikel ini terbit, video tiktok itu ditonton lebih dari 500 ribu orang Di konfirmasi tribun news, sang pengunggah cantika 20 tahun Menyebut wanita dalam videonya itu adalah sang ibunda Yang dipanggil mama antik 48 tahun Pasangan ibu dan anak ini berasal dari Kapuas, Kalimantan Tengah Hobi membuat tikar itu sudah biasa dilakukan ibunya lebih dari 10 tahun Cantika menceritakan, hobi sang ibunda ini berawal dari melihat banyaknya plastik bekas di rumah Awalnya iseng-iseng aja kata mama, plastik bekas belanja di pasar lumayan banyak Daripada dibuang jadi mama inisiatif bikin-bikin Saking panjangnya plastik yang dianyem, malah jadi dibuat kayak tikar Kata cantika saat dihubungi, Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021 Sampai jumpa di video selanjutnya